Lifestyle yang paling berpengaruh terhadap tiroid yaitu merokok sebetulnya Jadi kalau orang sudah menderita tiroid kemudian dia mempunyai kebiasaan merokok Itu dampaknya sangat buruk terhadap kestabilan tiroidnya Kalau sudah terdeteksi ternyata ada gangguan mata tiroid nih gitu Kita harus bagaimana nih tata laksananya Tata laksana pada tiroid tentu kita bagi pertama adalah medica mentosa Ada pengobatan obat-obatan Obat-obatan itu tadi dari sistemiknya diberikan oleh dokter penyakit dalam untuk mengontrol tiroidnya Tentu pada matanya biasanya kita juga belikan medica mentosa berupa obat tetes mata Ataupun eye gel Terus kemudian lid tapping ya karena tadi matanya menonjol ya kemudian rata-rata kering dan sebagainya Jadi proteksi untuk mengurangi sensasi tidak nyaman pada matanya ya Terus kemudian yang paling penting sebetulnya adalah lifestyle Tadi kalau dibilang lifestylenya tidak langsung mempengaruhi terhadap penyakit tiroidnya Dalam arti kata kita kalau memencegah lifestyle apa yang kita tidak boleh lakukan itu tidak tahu ya Karena memang itu penyakit gangguan imun jadi kita tidak tahu tiba-tiba kita terserang mendapatkan penyakit itu ya Namun tadi kalau keluarga ataupun genetik sebagai turunan ada ya kita mesti aware terhadap kelainan tersebut ya Nah lifestyle yang paling berpengaruh terhadap tiroid yaitu merokok Jadi kalau orang sudah menderita tiroid kemudian dia mempunyai kebiasaan merokok itu dampaknya sangat buruk terhadap kestabilan tiroidnya Namun why-nya itu semua peneliti sekarang memang mencari Tetapi pengaruh buruk terhadap merokok itu sudah banyak sekali laporannya Jadi kalau kita baca di literatur ataupun kita lihat pasien-pasien kita juga yang tidak mau berhenti merokok Walaupun sudah di treatment untuk hormon tiroidnya ternyata unstable Jadi sulit sekali dia fluktuasi sekali ya apa namanya hormonnya gitu ya untuk mencapai normal tadi ya Jadi saya selalu menyarankan pasien-pasien saya hindari merokok ya Kalau dia sebagai perokok aktif sebaiknya jangan merokok Begitu juga kalau perokok pastif kitanya tidak merokok maksudnya si pasien tidak merokok Tetapi lingkungan mereka itu banyak yang merokok itu dampaknya sama buruknya dengan merokok aktif Jadi pada penderita tiroid itu mesti aware betul terhadap smoking ya Walaupun dia tidak merokok tapi orang di rumahnya atau misalnya teman kerjanya merokok Itu dampaknya juga buruk ya Kemudian yang juga membuat tidak stabil untuk tiroidnya yaitu diabetes Mungkin nanti dokter Suharko banyak juga akan menjelaskan karena bagian dokter Ho Suharko juga ya Dari kawin-kawin pasien kami kalau dia punya diabetes pada penderita tiroid tentu Kita tahu untuk diabetes ada pencegahan-pencegahan atau musti yang di aware ya Artinya dari pola makan, kesehatan, olahraga dan sebagainya obat-obatannya itu mesti betul-betul dikontrol juga gitu ya Jadi kedua tadi untuk merubah lifestyle itu sangat penting ya pada pasien-pasien tiroid ya Begitu juga saya rasa stress tadi karena ini penyakit imun ya Kadang kita itu stress itu juga bisa mempengaruhi ya Mungkin itu juga mesti lifestyle kita yang kita mesti jaga Terima kasih telah menonton